VACUM BINEL MULTI PRO untuk bagian-bagian yang kecil seperti ini kita gunakan apa namanya yang kecil itu supaya yang bagian-bagian yang sempit itu bisa kita bersihkan seperti ini mau coba ya untuk untuk cuci sofanya cuci jok mobil seperti apa nanti dan daya sedotnya itu seperti apa karena disini kan bisa tiup basah kering dan juga bisa hisap basah dan kering langsung saja kita pakaikan nanti kita akan pakai nanti kita akan pakai ini saya pakai pakai sunlit ya yang ada busanya langsung kita tuangkan seperti ini nah coba kita tuangkan saja nah coba kita tuangkan saja nanti kita akan terus itu baru kita barangka kita gosok untuk membersihkannya seperti ini kalau kalian yang punya jok yang masih orisinnya seperti ini kan kain nih jadi jok mobil itu hasilnya kain gitu nanti kita akan lihat dia setelah disedot tuh keringnya kering lama apa enggak gitu ya karena mobil saya mobil tua mobil tahun 90-an jadi ya kayak gini nih jadi ini adalah masih orisinnya jok bawaan aslinya mobil ini ya mobil ceri satu kosong ini sudah sudah saya gosok-gosok ya joknya sudah saya sabun atau saya sampo tadi joknya saya basahi coba ini saya mau kasih pembilas dulu untuk yang pakai air yang bersih gitu ya seperti ini ini kan basah nih jadinya kan basah nah basah kan dan saya mau pakai ini nih untuk pakai yang ini untuk membersihkan nanti seperti ini tarik seperti ini tarik tapi dengan berurutan ya dengan berurutan sehingga nanti kering apa dia sudah cepat kering gitu ya jadi sudah saya kasih sampo dan sudah saya kasih pembilas air bersih sebab kita langsung mau sedat busa dan airnya seperti apa langsung kita lihat aja wind chi lakukan panjang huruf panjang panjang Nah ini udah selesai Kita mau lihat Airnya masuk Tadi busa dan airnya masuk ke dalam Tengkingnya Kita buka Ternyata Busa-busanya masuk Dan Busanya masuk dan Kotor sekali Jadi itu kotoran-kotoran yang tadi dari Kursi mobil itu Dari jog mobil Atau kain jog mobil itu Nah seperti itu caranya Kurang lebihnya Untuk cara pengeringan jog Mobil yang Bahannya kain Cukup Mobil kita tutup Jendelanya Apa kacanya kita tutup Semua seperti ini Nah kita tutup semua aja Nah kemudian Kemudian ditaruh di tempat Yang di luar ya Di luar Artinya tidak Tidak di bawah naungan Atau di bawah Lapa Atau Atap Tapi langsung di Jemur di luar Seperti ini Nanti Kurang lebih 4 jam Ya 3-4 jam Nanti dia Kering Yang itu Tadi yang saya cucikan Nah selamat mencoba Buat kalian Nah setelah 2 jam Kita akan Lihat Hasil dari Vacuum Cleaner tadi Yang buat Saya Buat untuk Mencuci Jog mobil Ya Nah seperti apa Sudah kering Atau belum Atau setengah kering Setengah basah Atau bagaimana Kita lihat aja Kita masuk Dan kita lihat langsung Disini Nah tuh Nah sudah Sudah hampir kering Ya baru 2 jam ini Tapi Kalau diduduki Belum bisa Sepertinya Kayak Kayak Apa namanya Kalau kita cuci Baju Di Mengeringkan Baju Di mesin cuci Ya itu kan Sudah hampir kering 80% Nah kurang lebih Seperti itu Nah ini baru 2 jam Jadi wajah Nanti kalau kita Diamkan selama Sehari Atau semalam Aja Dengan Catatan Kaca mobil Harus ditutup Itu Insya Allah Sudah kering Nah Ini Panggil 2 jam 3 jam lagi Ini sudah kering Sebenarnya Nah gitu Buat kalian yang Ingin mencoba Cuci Jok sendiri Cuci jok mobil sendiri Untuk mobil kalian Bisa dicoba Dan Jangan lupa Subscribe Like Subscribe Like Dan komen Di bawah ya Apabila belum paham Dan jika Menginginkan Vacuum cleaner Harga Tidak terlalu Mahal Bisa Nanti Hubungi Kontakt Di bawah Kontakt Admin Di bawah Hubungi Kontakt Admin Di bawah Nah Jadi kalian Yang berada Di wilayah Bedek Sari Ampel Ya Motoci mobil Harga murah Bersahabat Silahkan datang Atau mampir Kesini Semut-semutnya Sampai Menggigit Ya Kasian Kan Sub indo by broth3rmax